Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya para pejuang-juan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Sesanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di siang hari ini Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Memang keadaan daripada sektor kripto kali ini teman-teman Kurang bagus dari segi market capnya Dia sudah turun cukup drastis gitu ya Dalam juga teman-teman dari 2,4 Kali ini berada di area 2,23 Jadi penurunannya cukup signifikan dari market capnya Tapi di sini dari market cap dengan volume Ini berbanding terbalik ya market cap turun Tapi volume ini naik teman-teman ya Saat ini untuk volume perdagangan Dalam 24 jam terakhir itu berada di area 82,45 bilion Ada persentase kenaikan sebesar 6,82 persen Seperti yang kita bilang sebelumnya Ketika bitcoin dominance ini menguat Maka ya kita akan melihat alcoin ini ya Ngis-ngisan atau kembang-kembis gitu teman-teman Dan terpantau sangat jelas Bitcoin dominance berada di area 60 Gila enggak tuh Nah oke jadi keadaan daripada sektor kripto hari ini teman-teman Ya bisa kalian lihat sendiri dari bitcoin dan kawan-kawannya Merah merona-rona alias meronta-ronta Apakah sektor meme coin ini jauh lebih parah penurunannya Atau malah dia stabil atau recover Kita lihat bersama-sama Nah Di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman Dogecoin Shiba Inu Ini recover Dogecoin dengan 6% teman-teman Ya kali ini Dogecoin itu berada di kepala 16 dengan 1 0 di depan ya Ya kalau kita lihat persentasenya mayoritas teman-teman Keadanya merah merona-rona alias meronta-ronta juga teman-teman ya Dan di sini maga ya Maga ini mengalami kenaikan 10% lumayan signifikan Terus ya kenapa maga naik Karena memang hari ini akan ada acara teman-teman ya Acara pemungutan suara basis Presiden Amerika Serikat kan Cuman ya mungkin pemungutan suaranya nanti sore atau apa ya Mungkin di sana itu kan masih tanggal 4 Seharusnya kan hari ini tanggal 5 ya Pemungutan suara tanggal 5 Nah Maga ETH yang topi merah ini semalam sempat naik sampai di 25%an Kalau nggak salah dan hari ini koreksi Ya kita lihat saja nanti teman-teman ketika terang menang Pasti masih ada volatilitas harga Oke Kesempatan kali ini ada sedikit informasi nih Buat kalian penggarap belum Apakah ini suatu kode keras atau tanda-tanda akan Adanya announcement tentang distribusi tokennya belum Kita bahas bersama-sama Nah informasi yang pertama teman-teman langsung dari Oficialnya belum Oke ya drop game election edition Oke jadi ada edisi baru daripada drop game nya Yaitu kita disuruh apa Ngumpulin kandidat Presiden Amerika Serikat Yaitu Kamala Harris sama Donald Trump Nah bisa kita lihat disini drop game nya teman-teman ya Ada gambar Kamala sama Donald Trump Ya nanti akan ada sesuatu lah ketika kita ngumpulin ini gitu kan Informasi yang berikutnya teman-teman Dimana Bloom ini ya sekarang menjadi aplikasi mini Yang paling banyak dikunjungi di Telegram Dengan semua ini ya kan Tidak akan mungkin terjadi tanpa kalian semua Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini Menuju tak terbatas dan selanjutnya Oke semoga saja Bloom ini gak menjadi the next nya Hamster Combat Seharusnya developer daripada Bloom udah tau lah ya Bagaimana cara mengatasi biar gak jadi the next nya Hamster Combat Yang dimana Bloom ini melampaui ya kan Melampaui dari Hamster Combat teman-teman Hamster Combat dengan 42,2 juta Sedangkan Bloom 44,7 jutaan Nah informasi berikutnya datang dari Vladimir Smirkes ya teman-teman Salah satu ya pendiri belum juga gitu kan Nah jadi disini apakah ini suatu kode keras Nah bagaimana distribusi token yang adil saat ini Bagikan pendapat anda di kolom komentar di bawah Nah jadi dari Vladimir Smirkes ini mengatakan bagaimana nih ya kan Distribusi yang adil saat ini Nah kalau menurut saya pribadi yang adil saat ini adalah Dimana presentase alokasi untuk komunitas itu jauh lebih tinggi Ya semisal nih supplynya 100% nya itu 100 bilion gitu kan Semisal nih ya 80% atau ya intinya di 80%an lah Ya itu untuk komunitas 20% untuk pengembangan dan sebagainya gitu kan Nah itu mungkin menarik Atau disamaratakan dengan sistemnya Notcoin dan Dox Ya itu mantap jiwa bukan ya Ya semoga saja teman-teman dengan pertanyaan yang seperti ini Ini akan menuju ke ranah yang jauh lebih mantap jiwa lagi Sesuai dengan pertanyaan daripada teman-teman Karena memang teman-teman ya banyak sekali timbul pertanyaan Tentang when listing ya when snapshot, when TGE dan sebagainya Cuman ya memang belum ada tanggapan daripada pihak Bloom Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang setiap hari datang Bahkan di kolom komentarnya Bloom Di kolom komentarnya pendiri-pendiri Bloom Bahkan di akun ofisial tele-nya gitu kan Banyak yang menanyakan tersebut meskipun gak ter Apa ya Gak terkonfirmasi gitu ya Kayak acuh tak acuh gitu pendiri daripada Bloom Ya cuman mereka lama-lama ya kupingnya Risih juga kali ya Mungkin ini adalah tanda-tandanya teman-teman Untuk menuju ke ranah TGE Atau bukan TGE ya Bisa dikatakan adalah Mungkin menuju ke tokenomiknya dulu gitu kan Total supply-nya berapa nanti Ya untuk alokasi air drop-nya berapa gitu Nah informasi berikutnya teman-teman Dimana yang kita tunggu-tunggu Selain daripada snapshot Selain daripada TGE adalah daripada mempadnya ya Jadi disini bersiap lah untuk perjalanan liar Melalui berita terbaru di dunia kripto Dimana pembaruan pasar coin mem Kapitalasi pasar coin mem Naik menjadi di area 63,99 miliar Yang paling banyak naik adalah Sigma dan DOX Sementara Farcoin terus menurun Oke Jadi disini adalah ya Kurang lebih mekanisme daripada mempad Nanti ya mungkin akan ada persentase berita-beritanya Newsnya tentang perkembangan daripada sektor memcoin gitu kan Nah yang menariknya ya Mungkin nanti kita bisa track juga gitu teman-teman Untuk memcoin ya kan Nah ini menarik sebenarnya Progress daripada Bloom itu sebenarnya bagus Cuman ya itu tadi teman-teman ya Kita belum tahu nih titik terang Kapan dia akan TGE Kapan dia akan snapshot Karena kalau kita mengacu pada perkembangan Bloom ini teman-teman ya Bloom ini udah cukup lama Udah cukup lama loh ya Udah 8 bulan plus-plus lah ya teman-teman ya Cuman seharusnya kan memang Dia progressnya Atau apa tujuannya adalah membuat Apa ya Sentralisasi exchange berbasis hybrid gitu teman-teman Jadi menarik ya menggabungkan Andradex dengan exchange Yang dikemas dalam satu mini apps ya Itu sebenarnya bagus Ya memang itu gak semudah kita membalikkan telapak tangan Oke ya memang Ini membutuhkan waktu yang cukup lama Cuman setidaknya nih Penambang Bloom ya kan Farming daripada Bloom itu kan udah berjalan 8 bulan plus-plus gitu ya Nah setidaknya daripada pihak Bloom Walaupun belum menunjukkan untuk ranah ke TGE Tapi ya seharusnya Dia ngeluarin dulu gitu ya kan Tokenomiknya berapa Total supplynya berapa Mungkin nanti Apa ya Perhitungan rasionya gitu teman-teman Atau mengasih clue-clue lah Mungkin di kuartal berapa Atau di tahun ini Di kuartal 4 ini Atau di kuartal 1 gitu kan Itu enak Kalau ada peta jalannya gitu kan Cuman kan ini belum Semoga saja sih Ya nanti kan dia mau bilang tuh Akan ada pembaruan daripada peta jalan Bloom Ya semoga saja Di pembaruan peta jalan Bloom nanti Itu disematkan juga Ya kan teman-teman Untuk Distribusi airdrop atau TGE Semoga saja teman-teman ya Oke lah Mungkin ini sedikit informasi tentang Bloom Ya semoga saja pertanyaan dari Vladmir tadi Suatu kode untuk menuju ke ranah Apa Distribusi airdrop daripada Bloom Oke mungkin ini dulu Semoga sedikit membantu Tetap semangat dan Salam cuan Terima kasih